Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Dr. Andi Official di mana pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen Senin, Sekilas Kesehatan Info dan bagi kalian yang baru gabung di channel ini, yang baru nemuin nih channel ini gitu ya kenal ini merupakan channel yang pastinya akan memberikan kalian informasi-informasi khususnya informasi kesehatan gitu ya dan yang pastinya akan sangat menambah wawasan kalian guys makanya jangan lupa subscribe channel ini dan tinggal tombol lonceng notifikasinya agar kalian tau terus kapan video terbaru di upload tiap minggunya di channel ini karena memang tiap minggunya akan ada segmen-segmen Senin yang pastinya akan cukup seru buat kalian simak gitu guys makanya jangan lupa subscribe dan anyway guys, kita langsung aja ke videonya jangan cuma olahraga untuk menjaga fisik tetapi juga kalian harus menjaga daya ingat agar tetap tajam tidak dipungkiri, daya ingat adalah salah satu yang sangat penting dalam kehidupan manusia ada kebiasaan untuk meningkatkan daya ingat selain itu, kebiasaan ini juga bisa dilakukan untuk mencegah munculnya penurunan kognitif ataupun pikun sejak dini berikut adalah kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat daya ingat kita itu tetap tajam dan kesehatan mental tetap terjaga pertama, pilih makanan yang baik untuk otak makanan dan juga minuman tertentu diakini bisa menutrisi otak dan membuat kesehatan mental lebih terjaga beberapa makanan itu misalnya kacang-kacangan, ikan, dan buah beri selain itu, konsumsi juga makanan tinggi protein dan mengandung lemak sehat cobalah perbanyak menjalin hubungan sosial yang tulus juga menghabiskan banyak waktu yang berkualitas bersama orang-orang terkasih semua ini merupakan unsur penting untuk menjaga kesejahteraan pribadi dan juga umur panjang terutama dalam hal kesehatan otak 3. lebih percaya diri saatnya melepaskan diri dari pola pikir yang mencela diri sendiri pola pikir seperti itu akan menjebak kalian dalam lingkaran kecemasan yang membatasi kemampuan kognitif membangun kepercayaan diri dan juga menghasilkan persepsi diri yang positif itu dapat membantu mengubah cara otak bekerja menjadi lebih sehat dan inovatif 4. cari tujuan hidup saat kalian mengambil langkah bertahap menuju resolusi yang lebih besar dan menyelesaikan langkah-langkah kecil maka kalian mengaktifkan jaringan di otak untuk memproduksi dopamine yang akan memotivasi kalian sekaligus sangat bermanfaat bagi kalian 5. mencatat penurunan daya ingat itu sebenarnya jadi hal normal seiring bertambahnya usia tapi hal ini bisa dicegah dengan cara melatih daya ingat melalui gali informasi terdalam yang pernah kalian lakukan misalnya ketika kalian melakukan sesuatu cobalah ingat-ingat lagi apa saja yang mungkin dilewatkan dan kalian juga bisa mengingatnya melalui tulisan ataupun catatan yang dikerjakan setiap kali selesai melakukan sesuatu oke sekian aja video kali ini aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian bisa menambah wawasan kalian dan sebenarnya juga kalian bisa komen di bawah seputar video kali ini ataupun kalian punya komentar-komentar tentang yang lainnya kalian bisa langsung komen aja di bawah guys dan apabila kalian punya ide-ide untuk video ke depan kalian juga bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah guys nanti aku akan bacain dan siapa tau ide kalian itu bagus aku akan catat gitu ya untuk next video gitu guys dan seperti biasa guys kalian bisa like video ini jika kalian suka cuakin aja jika kalian gak suka share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini subscribe juga channel ini dan tinggal tombol lonceng notifikasinya agar kalian tau terus kapan video terbaru di upload ya minggunya di channel ini guys pola aku juga di instagram at dr.anisabtewon karena aku juga sering share beberapa informasi di sana juga guys dan oke sekian dan terima kasih see you in the next video bye-bye